Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan Selamat pagi Selamat sahabat sekalian Ini hari Jumat Sayyidul Ayyam Rajaknya hari Sudara Di hari Jumat ini saya ingin Sedikit mengulas Ucapan, teriakan, permintaan Tuntutan Khozinuddin kepada Siapapun aja nanti yang menjadi presiden Kembalikan Restorasi kembali Hak-hak HTI Dan FVI Bila Anis Bila Partai Nasdem Benar-benar menginginkan Menegakkan keadilan Ya Maka kembalikan hak-hak HTI Kembalikan hak-hak FVI Yang telah dirampas katanya Ente itu Tidak tahu malu Kalau ente pengen hidup Enak Betah di Indonesia Jangan macam-macam Jangan coba Kau sodorkan Ideologi Yang akan Meremukan Persatuan kita Ya Jangan coba-coba Kau sodorkan Ideologi Yang kemudian Melawan Pancasila Jangan Kalau ente merasa Ingin hidup Aman Nyaman Damai Di Republik ini Orang-orang yang membuat Gaduh di Republik ini Memang mustinya Dinyahkan Disingkirkan Din Ente Mengganggu Kenyamanan Berbangsa Dan Bernegara Ente Mengganggu Din Sadar diri Kalau memang Masih mau Hidup di Indonesia Kalau memang Tidak mau Diganggu Ya Kecuali Kalau Anda Mau diganggu Maka silahkan Ganggu Pancasila Silahkan ganggu Indonesia Silahkan ganggu Faktanya Kenapa kalian Diganggu Karena kalian Mengganggu Menyodorkan Ideologi Akan merusak Pancasila Melawan Apalagi Kemudian Dengan Narasi-narasi Seolah-olah Hanya kalian Yang mewakili Umat Islam Mending Kalau gerbong Yang kalian Bawa Itu memang Banyak Umat Islamnya Cuma segelintir Orang Lalu Anda Klaim Sebagai Seolah-olah Pembawa Panji Umat Islam Nah itu Yang kemudian Harus dihitung Tujin Din Ahmad Hujiruddin Dan Siapapun Aja Presiden Nanti Atau Sekarang Masih Kemudian Calon Presiden Bila Ada Yang Kampanye Meneriakan Tentang Bakal Kembali Direstorasi Kembali Diizinkan Operasional Itu HTI Itu FVI Maka Kita Harus Tidak Boleh Memilih Sebelum Mereka Sadar Dan Waras Sebelum HTI Sadar Ya Kembali Kepada Rel Kebenaran Dia punya Cara Pandang Selama Masih Ngotot Menawarkan Ideologi Busuknya Maka Selama Itu Pula Kita Harus Singkirkan Dia Karena Sangat Mengganggu Satu Kali Lagi Kenyamanan Ketentraman Berbangsa Dan Negara Bus Coba Kita Dengarkan Ancaman Khozinuddin Teriakan Khozinuddin Tuntutan Khozinuddin Kepada Presiden Setelahnya Nanti Jangan Meneruskan Khozoliman Justru Ketika Pemerintah Membubarkan Kalian Itu Bentuk Daripada Keadilan Jangan Jangan Sampai Kalian Terus Mengatas Namakan Islam Sembari Membawa Pisi Misi Kelompok Kalian Yang Mending Mending Kalau Bakal Membuat Baik Indonesia Ini Malah Akan Membuat Hancur Begitu Ya Kita Dengarkan Khozinuddin Ngamuk Ngamuk Kan Menganggap Legesi Mencabut BPHT Itu Sebuah Prestasi Keliru Besar Itu Justru Legesi Kezaliman Dan Kalau Partai Nasdem Konsisten Dengan Dua Narasi Narasi Perubahan Dan Narasi Restorasi Berarti Dia harus Merubah Kezaliman Menjadi Keadilan Dan Dia harus Merestorasi Hak Konstitusional HTI Dan EPI Yang Pernah Dirampas Dan Kemudian Ketika Mereka Berkuasa Presiden Yang Didukung Nasdem Berkuasa Dikembalikan Direstorasi Benar Gak Kalau Begitu Harusnya Begitu Dan Ini Tidak Terkait Anies Baswoda Siapapun Presiden Yang Menang Memang Punya Kewajiban Untuk Memberikan Hak Konstitusional Dari Warga Negara Gitu Jadi Saya Tidak Mau Nanti Capers Di Petah Kompli Kalau Nanti Jadi Presiden Dia Harus Melanjutkan Kezaliman Kewada Ormas Islam Bahaya Sekali Ini Gak Enak Kan Gak Enak Kan Diseperti Itu Kan Kenapa Karena Kalian Mengganggu Kalau Kalian Tidak Mengganggu Maka Niscaya Tidak Akan Ada Yang Mengganggu Kalau Kalian Tidak Mengganggu Maka Tidak Akan Ada Yang Mengganggu Ini Harus Dicatat Ya Narasi Narasi Mereka Itu Seolah Olah Rejim Ini Adalah Anti Islam Ini Harus Setiap Hari Saya Kemudian Kabarkan Karena Itu Enggak Benar Sama Sekaja Yang Meminta Membubarkan Mereka Itu Bukan Orang Kafir Ya Bukan Orang Di Luar Islam Mayoritas Yang Meminta Mereka Dibubarkan Itu Orang Islam Mayoritas Catat Jadi Narasi Narasi Kemudian Kezaliman Kepada Segala Macem Itu Enggak Benar Kita Harus Terus Kanter Karena Itu Terus Mereka Kemudian Gaungkan Gemborkan Seolah Olah Mereka Adalah Mewakili Sekelompok Islam Mewakili Bahkan Umat Islam Mayoritas Lalu Berbicara Sesuai Nafsu Sahwat Politik Mereka Dan Ini Kurang Ajar Namanya Perbaiki Cara Dakwah Kalian Bos Ya Luruskan Kembali Pemahaman Kalian Tentang Agama Tentang Indonesia Makan Nicaya Kalian Tidak Akan Ada Yang Mengganggu Saya Tadi Malam Udah Dua Kali Menayangkan Bagaimana Sultan Sultan HTI Berbicara Dengan Sangat Serampangan Dan Sembarangan Sekaligus Sesat Dan Menyesatkan Allah Tidak Ridu Katanya Ketika Lalu Kemudian Nanti Ada Pemilihan Presiden Allah Tidak Akan Ridu Pasti Akan Rusak Apa Apaan Bukan Allah Tidak Ridu Tapi Kalian Yang Tidak Ridu Kenapa Kalian Tidak Ridu Karena Setiap Momen Pertengkaran Politik Khusususnya Pilpres Calon Yang Kalian Dukung Selalu Kalah Itu loh Lalu Kemudian Anda Seret Nama Tuhan Untuk Melegitimasi Kejahatan Atau Maksud Dan Tujuan Politik Kalian Dan Itu Berbahaya Dan Kita Harus Berbicara Ya Kan Sampai Berani Ngeklaim Allah Tidak Ridu Padahal Pemahaman Mereka Allah Tidak Berbicara Dia Hanya Menafsirkan Ayat Al-Quran Sesuai Nafsu Sahwat Politiknya Lalu Dia Bawa Seret Nama Allah Seolah Yang Bicara Itu Adalah Allah Padahal Dia Makanya Ini Umat Islam Ini Harus Cerdas Maksud Mereka Ngomong Seperti Itu Tujuannya Politik Ingin Berkuasa Di Republik Ini Ya Satu lagi Catatannya Kalau Tidak Mau Diganggu Jangan Mengganggu Kalau Tidak Mau Diganggu Jangan Mengganggu Paham Udin 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 Kalau Tidak Mau Diganggu Jangan Mengganggu Terbuktikan Yang Melawan Mereka Itu Bukan Orang Lain Kita Saya Bagaimana Orang Islam Kenapa Karena Tidak Mau Pemahaman Agama Diacak Acak Tidak Mau Pemahaman Agama Lalu Kemudian Diklaim Sepihak Tidak Mau Saya Umat Islam Lalu Diklaim Seolah Diwakili Oleh Mereka Tidak Minoritas Teriak Sok Mayoritas Jamaah Yang Dibawanya Cuma Berapa Puluh Naku 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 Mewakili Umat Islam Dan Manfaatnya Wallahul Maafiq Lahu Kami Tarik Wallah Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh